Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan ini Sekitar jam 7 Atau jam 8 Saya di lokasi Perkebunan jagung lagi Hari ini kita bukan Berburu, mikat ataupun hunting Tapi kali ini saya mencoba Mencari lagi Sarang-sarang burung yang ada di Perkebunan jagung seperti ini Dan rencana juga Saya hari ini mau mengecek Salah satu sarang decu yang saya dapat Satu minggu yang lalu Dan pas tadi di jalan kita melihat ada sarang Di pinggir jalan Nah ini lokasinya berdekat sekali dengan pinggir jalan bro Kalau melihat dari sini Ada sarang kutilan disana Kita belum tahu apa ada isi atau gimana Tapi sayang sekali ada Sapi yang berdekatan dengan sarang itu Dan daun dari pohon itu sudah dimakan Oke kita mau cek dulu Ini rencana kita mau cek dulu Kita mau cek dulu pohon ini Sepertinya ada sarang yang saya pantau dari atas Kita belum tahu apa itu sarang Oh bukan Oh dan ternyata Ini bukan sarang yang di atas bro Hanya Tumpukan Tanting kering Dan daun Oke Kita coba lanjut dulu Nah di atas sini masih sekali decu Tapi sayang sekali Ini lokasinya terlalu Jauh menanjak Dan cuaca yang panas Jadi kita Tidak usah naik Padahal ini Sudah dijamin ada Sarang decu di atas sini Oke Itu suara indukan decu Kita lihat dulu sarang yang Semaksud tadi Sarang ketilang Yang ada di pondenda Ini Ada bangun Dekat sapi Nah ini sarangnya Sarangnya sangat terentak bro Nah sepertinya Ada isi Ada telur Nah ini Nah ini sarangnya bro Nah ternyata Ada isi telur Nah ini Sarang ketilang Dua telur Ini kita kurang tahu Apakah sudah Mengeram Atau masih proses Bortelur Karena biasanya Batas Dari Telur Kutilang Itu ada Tiga butir Paling banyak Biasa juga Ada butir ini Kita belum tahu Ini ada Sarang ketilang Lagi Mantap sekali Sarangnya berada Di pohon yang Sangat rendah Mantap Tapi sayang sekali Ini sarangnya Sudah Dimakan Sapi Ini daun-daun Pohon ini Ini sangat menakutkan Kalau Nantinya Sarang ini Jatuh Nah padahal ini Sarangnya sangat rendah Oke kita Nanti kalau Dekat lagi Nah ini Ada dua Petir teruk Oke Kita biarkan saja Karena ini Sarangnya masih Isi telur Dan sarangnya Sangat rendah Kita mau lanjut dulu Ke sarang decu Yang saya masuk tadi Di lokasi Perkebunan jagung Ini sarang kutilang Yang saya bilang tadi Di pohon ini Lokasinya Sangat Sangat rendah Dan di Berada di pinggir jalan Nah Untuk kutilang Di kampung saya Memang begini Membuat sarang Sangat berani Membuat sarang Di pohon rendah Dan di pinggir jalan lagi Ini Jalan yang sangat ramai Dilalui Pengendara Yang menuju Beberapa desa Di daerah sana Oke Nah ini sarang kutilangnya Oke lah Jadi kita Mau lanjut dulu Karena ini Cuaca sudah mulai Agak panas Karena ini Lagi musim kemarau Jadi kita mau lanjut Lokasinya Dari atas gunung Jadi Takutnya Kalau sudah terlalu panas Sangat sulit Untuk naik ke gunung lagi Kita lanjut Ini kita melihat lagi Sarang Sarang burung kutilang Tapi kayaknya Melihat dari jauh Dari sini Sarang ini Sudah ditinggal Atau sudah sarang lama Nah ini sarangnya bro Kita perdekat dulu Nah ini Sarang kutilnya Yang sudah hancur Sangat gentar sekali Kalau sarang kutilnya Yang sudah ditinggal Dari lama Sarangnya sudah Rumputnya sudah Rapuk Dan sudah Mulai hancur Dan sudah Mulai hancur Nah ini sarang kutilang Kita biarkan saja lah Kita lanjut Mencari sarang lagi Atau ke lokasi Sarang deju Yang saya Maksud tadi Yang satu minggu Lalu saya temukan Kita lanjut Nah ini Di pinggir jalan lagi Hanya berjarak Beberapa meter Dari sarang Kutilang Yang kosong tadi Ini kita menemukan lagi Sarang burung Emprit Sepertinya Ini sarangnya Oh sudah hancur juga bro Nah ini sarang burung Emprit Di pinggir jalan Lagi dan lagi Berada di pinggir jalan Sarangnya Sarang burung Emprit Yang sudah Ditinggal juga Ini Di pinggir jalan lagi bro Ini kita sudah menemukan Tiga sarang Di pinggir jalan Dan satunya Masih bertelur Dan yang duanya Sudah ditinggal Boleh indukan Oke Kita lanjut lagi bro Semoga saja Masih banyak Sarang yang bisa kita temukan Sarang decu yang semaksud tadi Sang sekali Ini Kalau saya temukan Tertimbun Oleh tanah Ini susahnya Kalau decu membuat sarang Di Seperti ini Yang agak Raman longsor Nah ini sarangnya tertimbun Dan ini telurnya masih ada Sudah hancur Nah ini sarangnya Ini telurnya sudah membusuk Padahal ini sudah Berbentuk anakannya di dalam Sang sekali bro Sarangnya tertimbun Nah dari tadi saya memantau Mencari Orang sarang Ternyata Seperti yang saya takutkan Sarangnya tertimbun Dan benar sekali Sarang decu ini Yang berisi Tiga telur Tiga putir telur kemarin Tertimbun tanah Aduh Ini terpaksa Kita coba Cari-cari lagi Sarang decu Di sekitar sini Semoga saja Ada bro Oke Kita lanjut Ini kita coba cari Di atas sini lah bro Nah setelah kita dari Sarang decu Yang sudah kita pantau tadi Dan sarangnya Sudah hancur Tertimbun tanah Pas jalan pulang tadi Kita memantau Pohon jati ini Dan menemukan Ada sarang Burung putilang Di atas sini Yang entah ini Kosong Atau Ada isi Kita belum pastikan Karena ini jaraknya Lumayan tinggi Jadi kita mau Manjat langsung Ke pohon jati ini Untuk Mengecek Atau memastikan Apa ini Sarang Ada isi Tahu bagaimana Oke kita lanjut Naik saja Karena ini Cuaca sudah mulai Panas bro Kita manjat dulu Nanti di atas Baru kita perlihatkan Nah disini Masih sekali decu Rencana kita Masih mau Cari-cari Sarang decu Karena ini ada Salah satu kawan Yang sangat mau Menganakan decu Jadi kita Coba cari lagi Semoga saja ada Kita langsung Manjat dulu Kita sudah di atas Pohon Dan ternyata Sarang ini Masih Isi telur juga Dan Itu pun Baru satu butir Ini sarangnya bro Disini Manjali Semut merah Nah ini semut Wah Luar biasa Aduh Kita perlihatkan dulu Kepada kawan-kawan Isi dari sarang ini Ada satu butir telur Nah ini Entah ini Sudah kelihatan atau belum Ada satu butir telurnya bro Oke Kita Langsung Tunggu dulu bro Hanya belum kelihatan Dari Isi sarang ini Nah ini dia Semoga saja fokus Dan kelihatan telurnya bro Oke kita Jelas saja Kan ini Sarang disini Masih sekali semut Jadi kita tinggalkan Sarang ini Nah Karena sarangnya masih Isi telur dan satu butir Oke Kita langsung turun Ini lokasi Pohon yang sepanjat Lumayan tinggi Kita lanjut dulu Mencari sarang lagi Mantap Ini kita sudah Keliling mencari sarang Dari Pinggir jalan Hutan Maupun gunung Kita Sisiri Dan hasilnya Ada beberapa sarang Yang kita Temukan Seperti sarang kutilang Sarang imprit Dan sarang decu Tapi Sayang sekali Untuk sarang decu Yang menjadi tujuan Utama kita Tertimbun tanah Dan Sarangnya Hancur Berserta dengan telurnya Ada tiga butir kemarin Semuanya hancur Sayang sekali bro Tapi lumayan Ada dua sarang Burung kutilang Yang masih isi telur Yang satu Dua telur Yang satu Masih Satu butir Mungkin masih Proses bertelur Atau pun mana Jadi kita tunggu Beberapa minggu Atau Sekitar dua minggulah Baru kita cek lagi Sarangnya Yang sarang kutilang Oke Ini kita Singgal lagi Melihat Jaring yang kita Pasang kemarin sore Dan hasilnya Zong Jadi kita Rencana menggulung Dan Terus pulang Untuk sarapan Dan mandi Jadi untuk Vlog atau video hari ini Hanya mencari sarang Kita lanjut Di lain waktu Pokoknya Tunggu saja Keseruan saya Di Yurus D. Channel Semoga kawan-kawan terhibur Saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Kepada Penonton setia Yurus D. Channel Dan Kawan-kawan yang baru-baru bergabung Saya ucapkan terima kasih Semoga betah Di channel saya Di Yurus D. Channel Jadi video hari ini Kita airi saja Dengan ucapan Salam satu lagi Salam kecah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh